Diduga karena kondisi atap yang telah lapuk, sebuah bangunan sekolah dasar di Jombang, Ambruk, usai diguyur hujan deras. Beruntung peristiwa ini tidak ada korban jiwa karena seluruh siswa menjalani belajar secara daring. Beginilah kondisi bangunan sekolah dasar negeri Jombok di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Minggu Pagi. Bangunan yang Ambruk merupakan ruang kelas 2 sekolah dasar. Belum diketahui penyebab ambruknya bangunan, namun diduga atap ambruk disebabkan curah hujan tinggi karena lapuknya kerangka kayu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, karena kegiatan belajar mengajar para siswa dikosongkan dan dialihkan secara daring sejak pandemi COVID-19. Kondisi bangunannya memang atapnya sudah lapuk, untuk kuda-kudanya sudah banyak yang patah. Dan melihat kondisinya yang kurang begitu memprihatinkan, sudah tidak layak, maka sekitar sudah satu tahun lebih ruangan ini kami kosong. Belum ada konfirmasi dari dinas terkait menyoal peristiwa ini. Pihak sekolah berharap pemerintah kabupaten segera melakukan tindakan. Karena rangka atap bangunan lain juga kondisinya cukup mengkhawatirkan dan sewaktu-waktu dapat ambruk. Agungi Bowo, Jombang